Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Ganesha menceritakan kisah reinkarnasi Arjuna yang bernama Tina. Tapi saat itu Iblis Bakan masih memikirkan cara untuk mempersembahkan kambingnya ke dalam api suci. Caran berkata apa yang harus kita lakukan sekarang. Anda mengatakan bahwa kita harus membuat pengorbanan terakhir. Yatnya akan segera berakhir dan kita tidak bisa menembus perisai ini. Bahkan dengan marah berkata tenang jangan beritahu saya apa yang harus saya lakukan. Perisai ini dimaksudkan untuk Iblis bukan untuk hewan yang tidak bersalah. Kita tidak bisa masuk ke dalam tapi kambing ini bisa masuk ke dalam. Bahkan kemudian menghipnotis kambing itu dengan kekuatannya. Dan karena terhipnotis oleh Bakan, kambing itu berlari ke arah yatnya yang sedang dilakukan oleh Resi Narada. Tapi ketika Resi Narada mengakhiri yatnya, kambing itu melompat ke dalam api dan itu membuat Resi Narada terkejut. Dari dalam api suci kemudian muncul Iblis Kambing Raksasa. Melihat itu Resi Narada berkata, Hal ini dianggap tidak menguntungkan, ini adalah bencana, seharusnya ini tidak terjadi. Bahkan berkata, trik saya mengakhiri perbedaan antara benar dan salah. Iblis Kambing berkata, seluruh alam semesta ada di bawah kakiku. Dan dia kemudian menghentakkan kakinya hingga semuanya bergetar. Iblis Kambing mengembuskan api dari mulutnya dan membuat semuanya terbakar. Bakan tertawa dan berkata, Resi Narada kami akan diuntungkan oleh yatnya ini. Kartikia memang kuat, tapi inilah saatnya untuk merasakan kekuatan mentalnya. Kartikia berkata, Apa yang menyebabkan gempa ini? Kita perlu menemukan masalahnya dan menyelesaikannya. Genesha berpikir, Bahkan trikmu tidak akan berhasil, saya tidak akan membiarkan saudara Kartikia kehilangan fokusnya. Saya akan menghentikannya sampai dia mengakhiri pemujaan dan mendapatkan elemen udara. Bahkan, Anda harus menjadi penyembah saudara Kartikia. Mereka kemudian masuk ke dalam kuil, Sri Kalahasti dan mulai berdoa. Kartikia berkata, Ganesha, kami begitu asik mendengarkan kisah-kisah itu sehingga kami lupa membawa persembahan untuk Tuhan. Ganesha berkata, Jangan khawatir saudara, inilah keagungan kuil Sri Kalahasti. Apapun yang dipersembahkan oleh penyembah di sini, berubah menjadi persembahan. Di sini keyakinan lebih penting daripada hal-hal materialistis. Seperti keyakinan para penyembah seperti laba-laba, gajah ular dan kanapa tina. Jadi saudara, mari kita memanjatkan doa dengan daun bayel. Dan memuaskan Dewa Siwa. Dan memohon darinya kekuatan untuk mendapatkan pasu patastra. Mereka kemudian berdoa dengan mempersembahkan daun bayel kepada Mahadewa. Saat itu, iblis kambing raksasa berlari-lari di hutan sambil mengembuskan api dari mulutnya. Untuk membakar semuanya. Bahkan berkata, bersiaplah tuanku. Saya akan segera kembali dengan kabar baik ketika Kartikya gagal mendapatkan kekuatan elemen pertama di kuil Sri Kalahasti. Iblis raksasa itu terus berjalan menuju kuil Sri Kalahasti dan menghancurkan gunung di sana. Saat itu, Mahadewa dalam wujud udara telah muncul di hadapan Kartikya dan Ghanesha. Mahadewa mengambil gelang di tangan Kartikya dan berkata, Anakku Kartikya, kamu telah belajar semua tentang pengabdian dan kebebasan dalam perjalanan ini. Tapi apakah kamu sadar akan sifat dasar angin? Saya hanya bisa memberikan anda elemen angin ini ketika anda bisa membuktikan kebijaksanaan anda. Saat itu, iblis raksasa terus melompat-lompat dan membuat tanah di sana retak. Melihat itu, wira bahu muncul di sana dan berkata, Kami tidak akan mengampuni musuh yang menyerang di sini. Kedua dewa kemudian mengeluarkan senjata mereka dan berlari ke arah iblis raksasa. Mereka berdua melompat dan menerobos api yang keluar dari iblis kambing. Tapi ketika mereka menyerang dengan senjata mereka, Mereka terjatuh terkena serangan api itu dan merasa kepanasan. Wira bahu berkata, Ini bukan monster biasa tapi iblis berbahaya. Saya harus menghentikannya sampai Prabu Kartikya mendapatkan elemen angin. Ganesha berkata, Saudara, semua ciptaan dan semua makhluk terdiri dari lima elemen. Jadi anda harus menceritakan bagaimana anda harus menjawab pertanyaan ayah. Kartikya berkata, Di dalam diriku bentuk elemen angin surga wiku. Kartikya kemudian mengeluarkan elemen angin dari tubuhnya. Ganesha berkata, Saudara memisahkan elemen anginnya dari wujudnya, Sehingga dia dapat benar-benar memahami dan menjawab pertanyaan Tuhan. Kartikya berkata, Unsur angin selalu berubah, Berbudi luhur dan biru dalam naungan. Terletak di atas laut. Naik oleh cincin spiritual kedua dekat dengan hati. Dan nyanyian, Pemanggilannya adalah, Tapi Kartikya lupa dengan mantra untuk memanggil angin. Mahadewa berkata, Anda harus mengetahui mantra pemanggilan untuk mendapatkan kekuatan unsur angin. Jadi anda harus mengucapkan mantra itu. Saat itu, Wira Bahu dan dua dewa lainnya kesulitan melawan iblis kambing raksasa, Yang mampu menghembuskan elemen api yang besar. Kartikya berpikir, Apa mantra untuk memanggil angin? Kartikya menutup matanya dan berkata, Suku kata dasar elemen angin adalah hiyama. Dengan mengucapkan mantra itu, Tubuh angin Kartikya kembali ke dalam dirinya. Mahadewa berkata, Hebat anakku, Anda telah memahami elemen angin di dalam diri anda dan anda telah terbukti layak. Dan anda sekarang telah memanfaatkan elemen angin anda. Kartikya kemudian mendapatkan gelangnya yang telah memiliki elemen angin. Saat itu, Wira Bahu masih bertahan dari serangan iblis kambing raksasa. Dan dia berkata, Saudara, saya akan mengakhiri binatang ini sekarang. Wira Bahu melempar perisainya dan mengeluarkan tombaknya. Wira Bahu melompat ke arah iblis kambing tapi dia masuk ke dalam mulut kambing itu. Melihat itu, kedua dewa berteriak, Saudara, saudara. Kartikya mendengar teriakan itu dan segera keluar dari kuil. Tapi tiba-tiba Wira Bahu berhasil keluar dari mulut iblis kambing dengan menusuk mulutnya. Terkena serangan Wira Bahu, Kambing itu terjatuh. Saat kambing itu bangkit kembali, Kartikya muncul di sana. Wira Bahu berkata, Ijinkan aku Prabu. Kartikya berkata, Tidak kemandan Wira Bahu. Saya berterima kasih karena telah menahan iblis ini sampai sekarang. Saya akan membunuh binatang ini. Kartikya kemudian maju ke depan untuk menghadapi iblis kambing raksasa. Bahkan berkata, Kartikya akan mati sekarang. Ini adalah apa yang saya tunggu-tunggu. Dan sekarang usaha saya akan berhasil. Kartikya berkata, Adalah tugas saya untuk membunuh setiap makhluk jahat yang menghalangi perbuatan baik. Dan karenanya, Kamu akan segera mati iblis. Resinarada muncul di hadapan Ganesha dan berkata, Maafkan aku Prabu. Binatang ini telah muncul dari ritualku. Saya sedang melakukan ritual untuk kesejahteraan dunia. Dan saya tidak pernah mengharapkan bahaya seperti ini muncul. Sekor kambing mengembara dan melompat ke dalam api suci. Dan kemudian mengambil bentuk yang perkasa ini. Maafkan aku Prabu. Ganesha berkata, Tidak resih. Ini bukan salah Anda. Anda tahu bahwa ada alasan dibalik semua yang terungkap. Dan karenanya Anda harus tenang. Semuanya akan berakhir dengan baik. Melihat monster itu menyemburkan apinya, Kartikya melepaskan banyak anak panahnya. Dan anak panah itu melesat memasuki mulut iblis kambing. Terkena serangan panah, Iblis itu berhenti menyemburkan apinya. Wirabahu berkata, Tidak peduli seberapa kuat monster itu. Mereka tidak akan bisa melawan Tuhanku. Tapi iblis kambing itu memakan semua panah yang dilepaskan oleh Kartikya. Iblis kambing berkata, Aku akan menginjak-injak dunia. Aku akan menginjak-injak dunia ini. Ganesha berkata, Aku akan menginjak-injak dunia. Mengapa binatang itu mengatakan hal yang sama berulang kali? Kartikya berkata, Seolah-olah teka-teki yang harus dijawab untuk membunuhnya. Bahkan berkata, Aneh memang dia perkasa dan bijaksana. Apa yang para prajuritnya tidak bisa mengerti, Dia mengetahuinya dalam sekejap. Wirabahu berkata, Dia mengulangi hal yang sama. Jadi itu berarti hidup dan kekuasaannya berada di kakinya. Kartikya berkata, Seringkali hal-hal lebih sederhana Daripada yang terlihat dan patut dicoba. Dan sementara itu kita harus terus berpikir. Kartikya kemudian berjalan menuju iblis kambing Dan melihat itu iblis kambing terus menyerang Kartikya dengan apinya. Kartikya menghindar dengan kecepatan angin sambil berkata, Tidak peduli seberapa keras Anda menyerang saya, Saya tidak akan berhenti. Bahkan berkata, Bagaimana dia bisa berlari begitu cepat? Kartikya berkata, Api milikmu ini bahkan tidak bisa menyentuhku Dan Anda tidak bisa menginjak-injak dunia. Kartikya mengeluarkan pedangnya Dan memotong kaki iblis kambing satu persatu. Kamping berkata, Tapi sebelum Kartikya sempat memotong kaki yang lain, Kaki yang telah putus tumbuh kembali. Bahkan berkata, Nak, Kamu belum bisa menemukan jawabannya dan tidak akan pernah. Kartikya berpikir, Jika kakinya adalah jawabannya, Maka aku harus memotong semuanya sekaligus. Kartikya kemudian mengeluarkan empat cakra Dan melemparnya ke arah keempat kaki kambing iblis. Seketika iblis kambing itu terjatuh dan mati, Ketika keempat kakinya dipotong sekaligus. Tersinarada berkata, Prabu Kartikya telah menang dan mengalahkan binatang itu. Ganesha berpikir, Saya tidak berpikir bahwa saudara telah berhasil. Iblis bahkan telah menguji kekuatan saudara sebelumnya. Dan karenanya ini mungkin tidak sesederhana itu. Pasti ada sesuatu yang lain. Bahkan berkata, Para dewa telah bersuka cita bahkan ketika binatang itu hidup. Teka teki saya tidak sesederhana itu. Saya menguji keinginannya dan dia harus menunjukkan kebijaksanaannya. Atau dia tidak akan pernah menang. Saat katikya merasa telah menang, Tiba-tiba kaki iblis kambing tumbuh kembali dan dia bangkit untuk bertarung. Dia menghembuskan api ke arah Kartikya yang sedang berjalan pergi. Dewa Indra berkata, Komandan Kartikya tidak menyadari serangan ini. Di kailas Dewa Sena sedang berdoa untuk keselamatan Kartikya. Dan dia merasakan ada bahaya yang akan menimpa Kartikya. Dewa Sena berkata, Tidak, ini tidak benar. Tuhanku, apa penglihatan buruk ini? Prabu Mahadewa, Ibu Parwati, bantu saya menyelesaikan ritual saya ini. Anda tahu bahwa pengabdian saya murni. Dewi Parwati muncul di sana dan berkata, Jangan khawatir nak, saya akan membantu Anda. Yakinlah nak, saya akan membantu Anda. Semuanya akan baik-baik saja. Ketika api itu mendekat, Kartikya berbalik dan terkejut. Karena api telah berada di depannya. Tapi tiba-tiba, angin berhembus dari gelangnya dan menahan api itu. Kartikya berpikir, Jadi apinya gagal mengenai gelang ini dan sekarang aku siap menghadapi binatang buas ini. Melihat kekuatan gelang itu bahkan terkejut hingga dia tidak sadarkan diri. Saat itu, iblis kambing lari dari sana dan menyebabkan kekacauan di alam semesta. Resi Narada berkata, Jika kambing ini terus berkeliaran di alam semesta, Maka akan membawa bencana. Semuanya akan menjadi abu. Kartikya berkata, Tidak, saya tidak akan membiarkannya melakukan hal seperti itu. Kartikya kemudian terbang mengejar iblis kambing itu. Iblis kambing terus berlari di luar angkasa dan mengembuskan apinya kemana-mana hingga menghancurkan apapun yang mengenainya. Kartikya berkata, Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan alam semesta. Tapi dia terus bergerak menuju planet Mars. Melihat iblis raksasa berlari ke arahnya, Dewa manggal penguasa planet Mars ketakutan dan berdoa, Tuhan lindungi aku. Terima kasih telah menonton dan berkata. Terima kasih.